Pemirsa Kota Pontianak menjadi satu di antara enam kota di Indonesia yang menjadi pilot proyek percepatan menuju 100% air minum aman. Dan program ini merupakan kerjasama antara asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia dengan Usaid Huas. P.J. Wali Kota Pontianak Anies Sofian menjelaskan pemerintah kota Pontianak berupaya mewujudkan 100% akses air minum aman bagi masyarakat. Upaya ini penting mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan. Saat ini capupan layanan perumda air minum tirta katulistiwa sebesar 87,67% dengan total sambungan rumah 153.700 dan target standar pelayanan minimal untuk akses air minum layak di kota Pontianak sebesar 90%. Target akses air minum aman kota Pontianak berdasarkan rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026 sebesar 15% pada tahun 2026, di mana capaian pada tahun 2023 sebesar 14,3%. Kolaborasi APEXI dengan Usaid Huas Tangguh menjadi perbuang mendukung upaya percepatan pemenuhan layanan air minum yang aman dan perbaikan perilaku bersih masyarakat. Hal ini diharapkan mendukung upaya pemerintah kota Pontianak menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus, dan kelompok rentan lainnya, sehingga mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum air minum. Diharapkan, dengan ketersediaan air minum yang mencukupi, baik kuantitas maupun kualitas, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Target kita di kota Pontianak ini bisa 100% untuk menggunakan ekonomi yang aman, aman akhirnya bisa langsung dikonsumsi. Sekarang ini cakaian kita baru 87,6% sehingga masih ada target yang harus ditempuhi. Meskipun dari U-Side itu mengetagetkan kita 90%, jadi ada korelogi sekitar 4,5, 3,5. Dari 98 kota yang menjadi bagian dari anggota afeksi minimal ada beberapa di antaranya yang bisa menjadi percontohan dengan regulasi bagus, kelembagaan kuat, implementasi terukur, evaluasi, dan penganggaran tepat. Tim Liputan TV Rikalbar, laporkan.